Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yosin menghadiri acara penyerahan bantuan Desa Dampingan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah sebagai bentuk pengentasan kemiskinan di Desa Gaden, Kabupaten Kelaten pada Kamis 11 Agustus. Bantuan tersebut berupa rumah sehat layak huni RSLH, instalansi listrik gratis, alat jahit, alat produksi pupuk cair, alat pengemasan makanan ringan, serta bantuan sembako. Masyarakat Desa Gaden juga dibekali pelatihan keterampilan seperti menjahit keset, membuat pupuk cair, dan pelatihan pengemasan produk makanan kering oleh Bapenda Jawa Tengah, dan penggunaan aplikasi simpel desa oleh Telkomsel. Bapenda Jawa Tengah Tengah Guna mencegah kekerasan pada anak dan perempuan, Wakil Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk mengencarkan berbagai program yang diinisiasi oleh Pemprov Jatang. Bapenda Jawa Tengah Tengah Bapenda Jawa Tengah Tengah Bapenda Jawa Tengah 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 Sebenarnya kekerasan itu masih banyak.